Pemurah Sangko akan merilis terkait kasus pembunuhan di mana kejadian ini terjadi pada hari Selasa 30 April 2019. Jadi sekira pada pukul 10.30 ada salah satu warga Tayan Hulu atas nama Pak Januarius yang pergi ke Lada yang lokasinya berada di seputar TKP yaitu di dekat Galian Tanah jadi menemukan dan mencium bau yang tidak enak setelah dicari ternyata disitu melihat terlihat kaki kaki manusia yang sudah tertibun dengan tanah sehingga atas kejadian itu saksi melakukan ataupun menginformasikan dan melaporkan kejadiannya ke Polsek Tayan Hulu sehingga kami berstatin dari Kores dan Polsek melakukan dan mendatangi TKP dan melakukan ulah TKP serta kami mengidentifikasi dan mengumpulkan barang bukti dan informasi-informasi yang ada di TKP sehingga di TKP juga kita amankan beberapa barang bukti ada berupa kayu, batu dan juga seragam atau baju korban dimana setelah kita mengidentifikasi dan kita mencari keterangan pengubahan keterangan mayat yang sudah tertibun tadi ya atas nama saudara Aitantri pelajar SMP di salah satu sekolah di Tayan Hulu perempuan, jenis pelamin perempuan yang sudah tiga hari ya sudah tiga hari tidak kembali terakhir juga setelah kita melakukan identifikasi dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi di lapangan kita juga sudah bisa memastikan bahwa yang bersangkutan adalah saudara Aitantri kurang lebih umur 16 tahun 16 tahun, ini masih di bawah umur juga dengan kondisi sudah tidak bernyawa sehingga kami melakukan ulah TKP dan membawa jenazah ke Bukesmas dan setelah kami melakukan upaya mengamankan ataupun mengewakuasi korban kita juga langsung melakukan komunikasi kepada Bidokes Polda Kalbar sehingga tentunya untuk penanganan jenazah ya untuk dilakukan otopsi ya sehingga kami kemarin sudah langsung berkomunikasi dan hari ini ya sudah hadir di hadapan kita tim dokter forensik Polda Kalbar yang telah melaksanakan otopsi terhadap mayat saudara Ayu Tantri tadi bahkan juga sepeda motor sebagai alat angkutnya juga dan juga tim dokter sudah melakukan otopsi kalau tidak oposi berjalan dengan baik ya tentunya hasil dari otopsi inilah dan kami Pores Anggo juga dalam mengungkap kejahatan ini tidak hanya kita melakukan penyidikan dan penyidikan kita juga tentunya ingin memastikan secara scientific investigasi secara ilmu keilmuan bahwa pelaku maupun korban yang sudah meninggal ini betul-betul juga bisa kita ungkap secara ilmu pengetahuan sehingga tentunya kita lengkap ada tim dokter disini membantu kami dalam mengungkap tabir kasus penggunaan ini sehingga betul-betul ini betul-betul nanti bisa meyakinkan pihak penuntut maupun hakim dalam menjatuhkan hukuman sehingga kami berupaya seoptimal mungkin ya di sisi penyidikan-penyidikan termasuk juga kita melakukan pebuktian secara scientific investigasi demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan bisa kita lihat barang bukti yang sudah kita amankan sepeda motor batu yang digunakan untuk melakukan pemukulan terhadap korban maupun kayu yang digunakan untuk menibur ya termasuk juga baju korban yang sudah kita amankan ancaman pasal maksimal ini bisa semua hidup mas karena juga ini kita lapis dengan undanah perlindungan anak ya tentunya ya ini yang menjadi harus betul-betul memberikan efek dan menjadi pelajaran bagi kita semua sehingga juga alhamdulillah pihak korban juga rela untuk dilakukan otopsi ya karena untuk mengungkap ya inilah yang menjadi pemahaman bagi masyarakat kita juga bahwa dalam penyidikan ini perlu sekali ya untuk dibuktikan secara ilmiah sehingga dokter dari forensik ya memang harus ya memberikan bantuan dalam penyidikan ini sehingga betul-betul nanti fakta-fakta baik secara juridis maupun ilmu pengetahuan ini bisa kita ungkap ada yang tanyakan lagi melakukan tersangka berapa kali melakukan tersangka nih sudah berapa kali ada 3 kali dilakukan pada 2018 juga di rumahnya 2 kali dan di TKP sekali sehingga juga nanti akan kita sinkronkan dengan hasil otopsi yang sudah dilakukan oleh tim dokter selamat menikmati Terima kasih.